Ruang penyimpanan obat dan vaksin yang ada di kantor Dinas Kesehatan Kota Blitar ini ludes terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh isi ruangan dan atap bangunan pada Kamis malam. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari bagian dalam ruangan. Banyaknya dokumen dan bahan kimia membuat api dengan cepat membesar. Sementara dari hasil penyelidikan petugas, diduga kuat api berasal dari konsleting listrik. Akibat kejadian itu kerugian taksir mencapai puluhan juta rupiah. Pada saat nyala ada konsleting itu nyala, berikut dipadamkan dengan apar tidak cukup. Akhirnya membesar sehingga lokasi yang untuk penyimpanan obat disitu terbakar. Sampai saat ini, alhamdulillah sudah bisa dipadamkan apinya. Petugas masih untuk mengguyur air yang ada di dalam. Jangan sampai ada percikan-percikan lagi. Setelah ditinggal, jangan sampai terbakar lagi. Seperti itu. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pihak Kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Blitar tengah melakukan pendataan lebih lanjut mengenai jumlah obat dan vaksin yang rusak. Binantos Gajah Kompas TV, Blitar, Jawa Timur